Jadi dari situ kita revisitor kita, kemudian kita mengadakan meeting baik online, tujuan ATF yaitu untuk mendukung upaya pembangunan sistem dan praktek public finance management di tingkat regional yang kuat. Hai Sobat Interes, selamat datang dalam podcast Voice of Treasury. Podcast yang membahas mengenai isu-isu terkini, trend dan juga perkembangan dalam dunia perbendaharaan, juga mengenai manajemen keuangan publik baik di Indonesia maupun dalam regional ASEAN. Saya Bilki Sabila yang akan menjadi host kamu untuk hari ini. Taukah Sobat Interes, bahwa Indonesia akan menjadi chairman dalam pelaksanaan ASEAN Treasury Forum 2024 di Provinsi Bali pada bulan Oktober mendatang dan akan menyelengkarakan launching dan first meeting ASEAN Treasury Forum 2024 yang melibatkan seluruh pimpinan Treasury dari seluruh negara anggota ASEAN. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai kekiatan ASEAN Treasury Forum, kita sahabat terlebih dahulu narasumber luar biasa kita pada hari ini, Ibu Siska Indirawati. Assalamualaikum, Ibu Siska. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Siska? Baik, terima kasih, Mbak Bilki. Baik, Ibu Siska. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai ASEAN Treasury Forum, baru dijelaskan kepada Sobat Interes, Ibu Siska terkait dengan decen perbendaharaan seperti apa sih, Ibu? Decen perbendaharaan adalah salah satu direkturat yang berada di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal perbendaharaan. Jadi telah jen perbendaharaan memiliki visi menjadi pengelolaan perbendaharaan negara yang unggul di dunia, di tingkat dunia. Visi ini dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, decen perbendaharaan memiliki 8 unit Eselon 2 di kantor pusat, 3 unit pelayanan vertikal khusus, dan kemudian 34 kantor wilayah di seluruh Indonesia. Selain itu, kita juga mempunyai 180 KPPN. Perbendaharaan juga melakukan upaya koordinasi dan kerjasama di bidang perbendaharaan negara yang terukur dan implementatif pada tingkat internasional. Nah, kalau kita bisa lihat di belakang kita ini juga sudah terpampang ibu tulisan Ascent Treasury Forum dengan warnanya yang khas nih, sahabat intres, warna merah keunguan. Ibu Siska, acara agenda Ascent Treasury Forum ini seperti apa sih, ibu? Ayo, kalau kita mau lebih memahami terkait kegiatan first meeting and launching Ascent Treasury Forum di bali tanggal 3 dan 4, saya kira lebih enak kita ngobrol di dalam ya, Mbak Bilkis? Boleh kita ke dalam nih, Ibu Siska? Oke, kita langsung ke dalam aja, sahabat intres. Oke, mari Mbak Bilkis kita masuk ke dalam bidang perbendaharaan. Ini siapa aja yang bisa kita lihat di sini. Kita ada ke atas bu? Oke. Oke. Inilah Mbak Bilkis, salah satu yang akan kita agendatkan di bali. Halo, selamat datang di Voice of Treasury. Hai, sahabat intres. Kembali lagi bersama dengan Bilkis dan juga Bu Siska. Kita akan melanjutkan kembali obrolan mengenai kegiatan yang akan mempertemukan negara ASEAN dalam suatu forum yang akan menyatukan negara Asia Tenggara dalam suatu diskusi di bidang pengelolaan keuangan publik, khususnya di bidang perbendaharaan. Nah, Bu Siska, informasi selengkapnya ini seperti apa, Bu Siska? Jadi, begini, Alana Mbak Bilkis. Di tahun 2023, ketika Indonesia memegang peranan sebagai ASEAN Championship, salah satu kegiatan utama yaitu ASEAN Fundance Minister and Central Public Government Meeting di bulan Agustus tahun 2023, Indonesia mengusulkan inisiasi pembentukan ASEAN Tenggara Forum. Karena pada saat itu belum ada forum kerjasama khusus sektor pengendaraan di bawah lingkup ASEAN HEM-HEM bagi negara anggota ASEAN. Dari situ kita musul untuk inisiasinya. Seperti itu, Mbak Bilkis. Oke, berarti dengan tadi yang sudah disebutkan, Bu Siska, dengan adanya chairmanship ASEAN Indonesia ini ternyata berperan penting ya, Bu, terhadap terbentuknya ASEAN Treasury Forum yang akan segera kita laksanakan begitu, Bu. Benar, Mbak. Dari situ kita mulai memanfaatkan momentum tersebut untuk menyelenggarakan high-level meeting dengan tema utama Exploring the ASEAN Treasury Forum Establishment. Kegiatan ini sebagai salah satu side event dalam rangkaian ASEAN Finance Minister Sentral Bank Government Meeting ke-10 pada tanggal 23 Agustus tahun 2023. Di side event tersebut, delegasi negara ASEAN memberikan respon yang positif terhadap inisiasi kita dan memberikan dukungan tersebut kepada Indonesia atas inisiatif pembentukan ASEAN Treasury Forum itu. Sehingga endorsement atas inisiatif tersebut disetujui dan dituangkan dalam joint statement IFM GAM ke-10 di tanggal 23 Agustus tahun 2023. Dari respon positif tersebut, selama bulan September sampai dengan November, kami mencemurnakan term of reference pembentukan ASEAN Treasury Forum. Jadi, karena kita sudah disetujui inisiatifnya, artinya kita harus segera membentuk nih forum tersebut. Nah, untuk membentuk forum tersebut, artinya di keketuaan tahun berikutnya, which is tahun ini, yaitu pada keketuaan NAOS, kita harus mendapatkan endorsement terhadap pembentukan itu, pembentukan ASEAN Treasury Forum dari para menteri dan gubernur se-ASEAN. Jadi, dari situ kita revisitor kita, kemudian kita mengadakan meeting baik online, kemudian juga ada pertemuan di level deputi untuk kita bisa mendapatkan endorsement pada level menteri keuangan seperti itu. Baik, sehingga dapat dikatakan dukungan dan juga respon positif dari delegasi negara ASEAN pada site event acara lalu ini menjadi latar belakang dibentuknya ASEAN Treasury Forum yang ada di Indonesia pada tahun ini, begitu Buziska. Tentunya untuk bisa mencapai tahap saat ini, juga dilatar belakangi suatu alasan. Nah, apa nih Buziska? Akhirnya background dan juga tema ASEAN Treasury Forum 2024 yang patut kita ketahui. Nah, jadi setelah mendapatkan kesetujuan dari para deputi, kemudian proses ini membuahkan endorsement resmi untuk pembentukan forum dari seluruh menteri keuangan pada kegiatan FMGM ke-11 di lau pada tanggal 5 April 2024 yang tertuang dalam jualan statement. Tindak material endorsement itu, Indonesia sebagai ketua HTF di tahun 2024 dan di tahun 2025 mengusulkan kegiatan launching and first meeting di tahun 2024 yang dijatuhkan tanggal 3 atau Oktober 2024 di Bali dengan tema Enhancing Treasury Capacity for Regional Economic Resilience. Tema ini sejalan dengan tema Jerman Siklau 2024 yaitu Enhancing Connectivity at Resilience. Kemudian ini menjadi menarik nih Bu, kita mendengar tema tersebut ada kata-kata Regional Economic Resilience. Nah, perbicara mengenai Economic Resilience tentunya ini tidak terlepas dari adanya kekuatan pemulihan ekonomi dari suatu negara atau daerah dari dampak sebuah krisis. Nah, kenapa kiranya tema tersebut menjadi pilihan negara Indonesia tahun ini Bu? Ya, memang menarik ya. Tema ini kita tekankan dengan tujuan ATF yaitu untuk mendukung upaya pembangunan sistem dan praktek public finance management di tingkat regional yang kuat dan tahan terhadap fluktuasi dan tantangan ekonomi. Tema ini juga menegaskan pentingnya kerjasama kolaboratif dalam rangka meningkatkan transparansi, angkutabilitas, dan efisiensi atas manajemen keuangan dan fungsi perbedaraan negara. Ya, memang diharapkan dengan adanya tema yang diusungi Indonesia dalam penyelenggaraan ATF 2024 mendekankan pada kolaboratif begitu ya, diharapkan memang antara negara ASEAN ini semakin kuat dan juga solid begitu dalam melakukan transparansi, akuntabilitas, dan juga efisiensi atas manajemen keuangan begitu. Kemudian, Bersiska, apa saja kiranya kegiatan untuk menuju launching and first meeting Asia Dresery Forum 2024? Wah, banyak ya, Bapak, untuk menuju ke sana gitu ya, road to first meeting and launching ATF 2024. Untuk event, kami akan menyelenggarakan kegiatan salah satunya juga adalah retreat dan juga technical level discussion. Di technical level discussion itu kita akan membagi 4 grup menjadi topik utama pembahasan untuk public action detail management, kemudian cash management, accounting and reporting, dan juga if miss. Tiap topik ini akan dipimpin atau dicelkan oleh negara ASEAN dengan didampingi oleh fasilitator yang memang expert di bidang tersebut. Tentu saja sebelum menuju technical level discussion di Bali, kita juga sudah menyiapkan berbagai FGD di Indonesia dengan dibagi beberapa region terkait dengan tadi, 4 isu tadi ya, dari mulai public action to management, cash management, kemudian juga if miss, dan juga accounting dan reporting. Oke, dengan diselenggarakannya FGD tematik yang diselenggarakan di Indonesia ini, ingin tahu deh bagaimana sebenarnya respon dari sobat interest dengan diadakannya FGD tematik tersebut. Apakah memang betul mengerti akan penyelenggaran ATF ini atau responnya seperti apa, Buziska? Saya harap nih, saya harap mereka lebih mengerti. Karena kan kita sudah, visi kita itu kan menjadi perbendaraan di tingkat yang unggul di tingkat dunia. Sehingga dengan adanya road to ATF 2024 ini, kita mulai nih, kan lukang kita di teman-teman di tingkat region, mulai paham terkait dengan perbendaraan di level region. Sehingga dari situ kita juga menangkap tema-tema yang kita angkat itu memang di daerah juga harus sudah mulai dipikirkan untuk level berikutnya. Jadi bukan hanya di level Indonesia saja, tapi kita juga sudah harus melihat level-level di tingkat region. Seperti itu, Mbak Bilkis. Baik, sehingga enggak ada lagi alasan bahwa kantor wilayah ini enggak tahu akan tema yang dibawakan dalam ASEAN Treasury Forum 2020. Harusnya enggak ya, Bu. Oke, diharapkan memang FGD Tematik ini menjadi efisien untuk mengetahui tema yang akan dibawakan. Kita berharap seperti itu ya, Mbak. Jadi karena adanya beberapa kegiatan sebelum acara itu berlangsung, kami berharap ini juga menjadi familial untuk para kanil di region. Seperti itu, Mbak. Oke, sehingga dari banyaknya rangkaian yang akan dan juga telah terlaksana, Mbak Siska, goals apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dari adanya launching and first meeting ASEAN Treasury Forum? Jadi gini, kegiatan launching and first meeting ETF dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan perbendaraan dan manajemen keuangan publik melalui pengetahuan dan sharing pengalaman dihadapi implementasi perbendaraan antar negara ASEAN. merunguskan dan menyebabkati arah pengelolaan perbendaraan antar negara ASEAN dan juga menyebabkati untuk periode 2026 sampai dengan 2020. Selain itu, kita juga berharap menyebabkan ini juga memberikan pengalaman yang membekas untuk para delegasi ASEAN. Sehingga di situ juga kami selain menyebabkan ada side event terkait dengan space program dan juga social program. Yang mana kita juga akan mengenalkan di Bali itu karakteristiknya seperti apa, budaya-budaya Bali seperti apa, gaya gitu. Walaupun di ASEAN country saya rasa banyak yang sudah ke Bali, namun ini juga suatu hal yang kita promosikan ke teman-teman di ASEAN bagaimana wisata dan juga promo di Bali seperti itu, Mbak Niski. Baik, sembari mengenalkan budaya Indonesia melalui kegiatan ASEAN Treasury Forum gitu. Bu Siska, tentunya kita menginginkan kegiatan dari rangkaian ASEAN Treasury Forum tidak berhenti sampai launching and first meeting saja, Bu Siska. Mungkin adakah rencana 2 atau 3 tahun jangka panjang gitu ke depannya dari ASEAN Treasury Forum ini sejauh apa sih, Bu Siska? Jadi memang setelah ini, setelah di Bali 3-4 Oktober, tahun depan kita masih menjadi ketua ASEAN Treasury Forum dengan Malaysia sebagai vice chairnya. Karena tahun depan, di tahun 2025 itu, Malaysia lah menjadi host daripada ASEAN. sehingga kita akan berwetra dengan Malaysia. Nah, pada tanggal 4 Oktober itu, ketika ada main meeting yang benerli, di situ Malaysia akan memaparkan kegiatan di ETF tahun 2025. Nah, dari situ, di tahun 2025 ini, hasil red track itu adalah kita akan memaparkan 3 tahun ke depan tuh harapan kita ASEAN itu seperti apa di tingkat perbedaraan. Jadi, kita memang selain sharing knowledge, kemudian pemahaman kita terhadap perbedaraan di level negara-negara ASEAN juga penyungkat. Sehingga kita juga setelah saling belajar, kita bisa mengambil kekelauan, bisa kita terhadapkan pada negara masing-masing. Kemudian kita juga bisa beyond ASEAN. Setelah itu, apabila kita sudah ajak gitu ya, sudah establish-nya sudah cukup kokoh, sehingga kita sudah mulai bekerjasama dengan negara negara-negara ASEAN. Perhitung, Mbak Berkis. Oke, kalau berbicara mengenai kesiapan, persiapan dari Indonesia sendiri nih, Bapak kita kurang dari satu bulan akan segera melaksanakan launching and first meeting ASEAN Terceri Forum. Boleh dikatakan persiapan ini sudah berapa persen, Berseska? Ini di luar skenario nih, enggak ada nih pertanyaan. Jadi terima kasih Mbak Berkis ya, pertanyaannya. Saat ini saya dengan teman-teman yang menyiapkan acara ini, tapi sudah berkoordinasi dan juga saling menyiapkan detail dari peragenda ini. Kalau persennya mudah-mudahan ya, sekitar 60 persen gitu ya. Oke, insya Allah deh nanti minggu depan mudah-mudahan bisa meningkat kembali, seperti itu. Tapi secara overall, 60 persen lah saya sampaikan. Jadi, masih berapa ini nanti? 40 persen, semoga selesai. Oke, 60 persen dan tentunya masih berlanjut begitu ya, Bersiapan ya. Oke, tentunya keberhasilan dari acara ini, Sobat Interes tidak hanya dari pihak mungkin Direkturat Sistem Perpendaraan saja atau dari pihak tertentu, dari Kambil saja. Namun, ini dibutuhkan dukungan begitu Bu, dari masyarakat luas maupun dari Sobat Interes. Nah, kiranya dukungan seperti apa, Bersiaskan, yang dibutuhkan untuk menyebarakan, untuk menyukseskan ASEAN Tracer Forum 2024? Saya berharap penonton di sini ya, memiliki jaringan luas, sehingga bisa memberikan informasi tentang acara ASEAN Tracer Forum ini. Diskusi dan materi yang relevan di media sosial. Semoga juga ini memberikan efek positif gitu ya, terhadap kinerja perpendaraan kita ke depannya. Jadi, dari jaringan, kita memperluas jaringan, kemudian informasinya bisa kita saling bagi gitu ya, kemudian tentu saja berharap ke depan ini bisa meningkatkan daripada produktivitas perpendaraan di Indonesia maupun negara-negara ASEAN bahannya. Baik, Sobat Interes. Jadi, kita sama-sama paham nih ya, Bu Siska, bahwa memang diselenggarkannya ASEAN Tracer Forum diharapkan dapat menyepakati suatu draft dan juga lebih menguatkan peran ASEAN, terutama treasury di dalam negara ASEAN, melalui sharing pengalaman implementasi perpendaraan antar negara ASEAN. Begitu, Bu Siska. Wow, pertimbangan. Baik, Bu Siska. Terima kasih telah memberikan waktu terbaiknya untuk bisa bergabung dalam podcast episode kali ini. Nah, Sobat Interes, kita ketemu lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih atas atensi dan juga kepersahabatan Sobat Interes di episode kali ini. Saya Berkisah Bila Mabit dari hadapan Sobat Interes. Terima kasih dan Sofi jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Bu Siska. Terima kasih, dadah.